Kembali di seputarai News Pagi, pemeriksa jelang pelaksanaan wukuf, ratusan ribu jemaah calon haji Indonesia telah tiba di Arofah. Mereka kemudian menempati tenda-tenda yang telah disediakan. Tiba di Arofah, jemaah calon haji Indonesia yang datang dari kota Mekah langsung menempati tenda yang disediakan. Sebagian dari mereka beribadah, sementara sebagian lain beristirahat untuk persiapan menjalani ibadah wukuf. Persiapan dan pembekalan jemaah untuk ibadah di puncak haji telah disiapkan sehari sebelum keberangkatan ke Arofah. Panitia pelaksanaan ibadah haji telah mengatur agar para jemaah diberangkatkan ke Arofah dengan skema tiga trip perjalanan. Para jemaah calon haji Indonesia telah tiba di Arofah untuk persiapan ibadah wukuf. Dan kita telah terhubung dengan rekan kami, Ahmad Tasori. Assalamualaikum Ahmad Tasori. Apakah seluruh jemaah calon haji Indonesia telah tiba di Arofah? Lalu fasilitas apa saja yang telah disediakan di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rianka dan pemirsa di Tanah Air. Betul bahwa jutaan jemaah, jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia telah tiba memadati wilayah Arofah. Termasuk 200 ribu lebih jemaah Indonesia yang telah memadati kawasan Mekah, Arab Saudi untuk menunggu waktu puncak hukuf. Hukuf merupakan ibadah inti haji di mana para jemaah akan berdiam diri selama beberapa jam. Tepatnya setelah waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Untuk mengisi datangnya waktu hukuf, para jemaah lebih memilih berada di dalam tenda-tenda sambil membaca Al-Quran, solawat, zikir, dan tentunya memperbanyak doa. Untuk melayani para jemaah, Panitia Haji menyediakan tenda-tenda dengan pendingin ruangan. Jemaah juga mendapatkan jatah makan sehari tiga kali dengan menu yang beragabriankah. Ya, Mata Suri, untuk menghadapi cuaca yang begitu panas di sana, apa saja imbauan bagi para jemaah? Ya, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji selalu memberikan imbauan kepada para jemaah bahwa cuaca di kota Mekah saat ini sangat terik, di mana bisa mencapai 50 derajat Celcius. Oleh karena itu, para jemaah selalu dikasih peringatan agar selalu menyediakan seperti payung dan sering mungkin untuk minum agar tidak terkenal dehidrasi riangka. Ya, baik. Terima kasih atas laporan Anda. Ahmad Tasuri melaporkan langsung dari Mekah Arab Saudi. Selamat bertugas kembali.